Halo guys, selamat datang di channel New PL Series. Hari ini kita akan bahas build talent terbaru For Him episode 9. Setelah menyelesaikan masalah mereka, Him dan Nel berhubungan intim di kamar Him. Di sini, Him meminta Nel untuk kembali menjadi kekasihnya. Kali ini, akhirnya Nel setuju dan mereka kembali berpacaran. Him berterima kasih karena Nel sudah datang ke dalam hidupnya. Kesokan paginya, Him sudah bangun lebih dulu dan membuatkan sarapan untuk Nel dan Honey, adiknya. Honey sangat bahagia saat Him pulang ke rumah. Dia meminta Him untuk lebih sering menghabiskan waktu dengannya di rumah mereka. Him setuju, tapi dia bertanya pada Honey, apakah dia boleh mengajak Nel berkunjung ke rumah lebih sering lagi dan Honey mengiakan. Him sangat bahagia sejak Nel menerimanya kembali. Ditambah lagi, keluarganya menerima Nel sebagai pasangan Him. Di satu sisi, Chow dan Pai tetap melanjutkan hubungan mereka sebagai friends with benefit. Kesokan harinya, mereka bertemu dengan Nel dan Him. Chow dan Pai bertanya apa hubungan mereka saat ini. Him dan Nel menjawab bahwa saat ini mereka sudah menjadi sepasang kekasih. Saat mereka balik bertanya pada Chow dan Pai, Pai langsung menjawab bahwa dia hanya berteman dengan Chow. Chow terlihat kecewa dengan jawaban itu. Selain itu, di pembicaraan ini, Chow baru tahu bahwa Him adalah sepupu Taip. Him juga berkata bahwa saat ini Taip sedang berusaha mendapatkan Pai kembali. Setelah mereka berempat bicara, Chow mengantar Pai ke tempat kerjanya. Di sini, Taip juga datang dan menawarkan diri untuk mengantar Pai pulang ke rumah. Tapi untungnya, Pai berkata bahwa dia sudah ada janji makan malam dengan Chow. Jadi hari itu, Taip mundur. Namun malamnya, Taip kembali menelpon Pai. Dia ingin mengantar Pai ke tempat kerjanya besok pagi. Dan kali ini, Pai setuju. Keesokan harinya di kampus, Chow menceritakan kegalauannya pada Him dan Rim. Mereka menyarankan Chow untuk mengutarakan isi hatinya pada Pai. Chow setuju. Sepulang kelas, dia mampir ke tempat kerja Pai. Tapi sedihnya, dia malah melihat Taip dan Pai berduaan dengan sangat dekat. Chow sedih dan kecewa. Dia merasa sudah tidak ada harapan lagi untuknya. Jadi malam itu, dia pergi minum dengan Rim di sebuah bar. Kebetulan, bar itu adalah tempat Chow Chom bekerja. Saat itu, Rim sudah terlalu mabuk sampai tidak sadarkan diri. Chow menggunakan kesempatan itu untuk membuat Rim dan Chow Chom lebih dekat. Dia menyeru Chow Chom yang mengantar Dream ke rumahnya. Namun karena Rim tidak memberikan kunci kamarnya, malam itu Chow Chom membiarkan Rim untuk tidur di kamarnya. Hal ini membuat teman-teman Chow Chom curiga dengan hubungan mereka. Tapi saat Niel bertanya ada apa, Chow Chom belum mau menjelaskan. Di satu sisi, Him kembali mengantar Niel ke kelas seperti biasa. Hubungan mereka menjadi semakin mesra dan romantis. Namun tiba-tiba saat Niel hendak menyeberang, ada sebuah motor yang hampir menabraknya. Untungnya Him masih ada di sana dan langsung menyelamatkan Niel. Hal ini membuat Him sangat panik dan khawatir. Niel hanya terluka sedikit di bagian lengannya. Tapi tetap saja, kejadian tadi membuat Him sangat marah. Dan ternyata, Type yang mengirim orang untuk melukai Niel. Mungkin selain membantu T untuk mendapatkan Niel, Type melakukan hal ini juga karena dia ingin membalas dendam pada Him. Karena Him menolak membantunya untuk mendapatkan Pai kembali. Oke guys, sekian videonya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu update video terbaru kesayangan kalian. Dan tekan tombol like kalau kalian suka video ini. Thank you so much for watching and have a lovely day. Terima kasih.